Intro Acara diskusi Kamis Literasi yang diadakan sebulan sekali, kali ini mengangkat topik fanfixion. Acara dikelar di Jalan Iskandarsya, Kebayoran Baru, Jakarta. Segala hal tentang fanfixion dikupas habis dalam forum diskusi bersama tiga pembicara yang bergelut di dunia fanfixion, yaitu Junjo Winanto, Aryo, dan Senselli, gadis berusia 21 tahun yang karya pertamanya berupa fanfixion. Dalam diskusi berkonsep sharing itu, diungkapkan bahwa penulisan dalam bentuk fanfixion berupakan sebuah bentuk apresiasi si penulis terhadap sosok yang diidolakan. Ditulis berdasarkan kisah, karakter, atau latar yang sudah ada. Berlaku untuk cerita dari film, komik, novel, selebritis, atau karakter terkenal lainnya. Buku terbaru saya, terbit tahun ini, September 2014, judulnya Captain Romance, itu fanfixion juga. Saya ngambil masih di tokohnya Suju, masih di fandom yang sama, Elf. Nah, Captain Romance ini ceritanya tentang seorang pilot, dengan romancenya dia kayak gitu. Dari diskusi ini disembuhkan bahwa fanfixion merupakan tulisan yang banyak peminatnya di dunia. Dan karya-karya fanfixion dapat dinikmati lewat situs fanfixion.net. Di fanfixion.net ada sangat banyak, apa ibaratnya yang kami namakan fandom itu sangat banyak. Dari mulai manga ada banyak, ada dari serial TV, ada dari buku, film. Jadi hampir semua, hampir banyak sekali karya intelektual property itu ada di fanfixion.net, ada fanfixionnya gitu. Terima kasih telah menonton!